Halo sahabatkemas.com, ketemu lagi sama Tarita di Cerlap, cerita dari lapangan. Jadi di Cerlap kali ini gue bakal nyeritain soal mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan mantan pegawai KPK, Rasa Malahari Tonang, yang beberapa waktu lalu diperiksa nih sama KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan. Nah gak usah lama-lama lagi, ini cerita gue dari lapangan. Jadi guys, pas hari Senin tanggal 2 Oktober kemarin, KPK manggil Febri Diansyah sama Rasa Malahari Tonang buat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. For your information, mereka disini dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pengacara gitu. Singkat cerita, datanglah Febri dan Rasa Malah ke Gedung Merah Putih KPK. Sebelum masuk, mereka ngaku kalau mereka belum dapat surat panggilan dari tim penyidik, tapi ya mereka tetap datang aja gitu ke KPK. Terus nih ya, mereka juga ngebantah isu yang bilang kalau mereka ini terlibat dalam penghilangan barang bukti dugaan korupsi di Kementan. Bisa gitu ya, dari awalnya jadi garda terdepan buat berantas kasus korupsi di Indonesia, eh malah ikut keseret dugaan korupsi. Nih, gini kata Febri. Kami bertiga belum menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi hari ini. Tapi karena kami punya komitmen setelah kami diskusi, kita harus hadiri datang ke KPK hari ini. Makanya kami datang ke KPK hari ini, meskipun surat panggilan secara resmi tersebut belum kami terima. Sehingga kami tentu tidak mengetahui terkait apa pemanggilan itu dilakukan. Nanti dalam proses di penyidik, nantinya tentu harapannya bisa terjelaskan. Terkait apa sebenarnya. Tapi kami juga mencermati ada beberapa isu yang simpang siwa seperti itu. Dikait-kaitkan dengan penghilangan barang bukti atau sejenisnya. Karena di berita beberapa hari sebelumnya, Jukir KPK kan pernah mengatakan ada upaya tentang penghilangan berkas-berkas di Kementerian Pertanian. Itu juga baru kami ketahui dari pemerintahan yang ada. Jadi kami tegaskan bahwa kalau ada isu-isu seperti itu, itu adalah isu-isu yang tidak benar. Kenapa? Ini perlu kami sampaikan di sini, tapi saya tidak bisa sampaikan semuanya ya, karena kita belum tahu pemeriksaan ini terkait apa. Perlu kami sampaikan di sini, kami ini adalah advokat. Saya advokat, Rasa Malah advokat, dan kalau di pemberitaan media kan pemanggilan sebagai pengacara. Febri juga cerita kalau dia dan Rasa Malah ditunjuk menjadi pengacaranya mentan SEL ini pas dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan di Kementan masih dalam tahap penyelidikan. Febri juga mengaku kalau dia mendorong mentan buat bersikap operatif dalam memenuhi panggilan KPK pas bulan Juni lalu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan apa. Cara spesifik saya belum tahu ya, tapi kami di tahap penyelidikan kemarin. Jadi ini kami sampaikan agar clear, di tahap penyelidikan kemarin, bukan penyelidikan ya, di tahap penyelidikan kemarin, kami diminta bantuan, sebagai advokat tentu saja, untuk melakukan pementahan fisiko, assessment fisiko dan titik rawan pelanggaran hukum atau sejenisnya di Kementerian Pertanian. Pertanyaan penyelidikan kemarin kan sempat Pak Mentan gak hadir ya, dan setelah kami cek kan memang ada pelaksanaan tugas. Kami sarankan sebaiknya kooperatif dan datangi KPK, waktu itu proses penyelidikan, karena ini memang kewajiban sebagai warga negara, kewajiban hukum. Sekaligus kami jelaskan ke beliau bahwa kewajiban kami sebagai advokat untuk menyarankan ala Allah. Nah guys, pas Febri dan Rasa malah lagi diperiksa, juru bicara KPK Ali Fikri nemuin wartawan nih, buat ngebahas soal pemeriksaan Febri dan kasus-kasus lainnya. Dalam sesi doorstop itu, Ali juga ngumumin kalau dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini, ada tiga dugaan klaster korupsi yang lagi disidik. Banyak ya, apa aja tuh? Nah, ini yang dikata Ali Fikri. Sekali lagi, tentu sebagai dasarnya adalah kami mengkonfirmasi temuan beberapa penyelidikan ketika dalam proses penyelidikan dan tentu pengetahuan-pengetahuan lain dari saksi ide terkait dugaan perjuatan dari para peserta sehingga menjadi jelas apa yang kemudian kami bersahadakan. Sudah perlu kami sampaikan juga sebagai update perkembangan dari penanganan perkara ini. Kemarin sudah disampaikan ya, pasalnya adalah 12 E, kemerasan dalam jabatan. Informasi yang terakhir dari teman-teman penyelidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan kreatifikasi dan juga tindak pidana pengujian kuat. Jadi, pertanyaan tiga klaster saya kira sudah terjawab ya. Kemerasan dalam jabatan, kemudian kreatifikasi, dan TPPU. Akhirnya, setelah sekitar tujuh jam, Febri dan Rasa Malap pun keluar dari gedung KPK karena sudah selesai nih ngejalanin pemeriksaan. Nah, salah satu yang Febri bahas itu adalah bahwa mereka itu enggak dicecar soal kasus dugaan korupsi di Kementan. Apa saja yang disampaikan pada pokoknya, yang disampaikan, yang ditanyakan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan wawena sebagai advokat. Jadi, poin itu yang tadi ditanyakan. Dan tentu saja kami menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi, ada beberapa aturan ya disana mulai dari advokat adalah penegak hukum, kemudian advokat itu memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi sampai dengan beberapa aturan-aturan yang lainnya yang terkait. Saya pikir mungkin harus dipisahkan harus dipisahkan antara fakta-fakta di perkara yang lain. Kita ini kan sama-sama memahami hukum, sama-sama pedagang. Perlu dipisahkan secara proporsional fakta-fakta di yang lain dengan fakta yang ada saat ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak ada satupun pertanyaan atau pendalaman terkait dengan penggeledahan di Kementerian Pertanian dan informasi yang disampaikan ke publik saat itu terkait dengan pengusaha kandung. Nah, jadi gitu guys cerita kenapa sih Febri sama rasa malah dipanggil sama KPK dan diperiksa sebagai saksi. Menurut gue sih ini cukup seru dan mengejutkan ya. Terutama karena Febri Diansyah ini pernah jadi juru bicara yang KPK dan otomatis dia yang menyampaikan ke masyarakat soal dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di negeri ini. Terus udah gitu sekarang dia lagi jadi pengacaranya menta nih yang diduga korupsi. Yah, hidup memang gak ada yang tau ya kan. Pokoknya kita masih bakal terus ke awal kasus ini sampai akhirnya dugaan korupsi tersebut bener-bener terbukti. Kita kawal terus ya guys. Oke lah, kalau kayak gitu sekian dulu cerlap kali ini dan sampai ketemu lagi di cerlap-cerlap selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!